Oke pada sesi terakhir ini saya akan tunjukkan bagaimana melakukan eksplorasi data menggunakan visualisasi Kalau terakhir kita melihat menggunakan filtering kemudian sorting Kita bisa lihat secara data ya Amerika ini paling banyak tidak setuju Kemudian ada negara Palau kemudian Israel Kalau kita bisa abaikan misalnya Palau karena jumlahnya kurang dari 500 misalnya kita abaikan Maka negara Amerika, Israel, Inggris, dan Perancis ini yang paling banyak ya Tidak menyetujui keputusan dari PBB Untuk melakukan eksplorasi ini kita gunakan pustaka ggplot Apabila pustakanya belum terinstall maka kita harus install terlebih dahulu Menggunakan perintah install packages ggplot 2 Kemudian selanjutnya kita ingin lihat ya Kalau disini kan trendnya berdasarkan negara ya Kemudian kita ingin lihat berdasarkan tahun ya Seperti apa sih trend negara-negara setuju dengan keputusannya PBB Kita buat terlebih dahulu objeknya by year Berdasarkan tahun Kalau kita klik disini Nanti disusun ya Tahun 47 Persentase yes nya 0,56, 49, dan selanjutnya Dan ini sulit dimengerti ya karena datanya dalam bentuk tabel Karena itu kita ingin tampilkan menggunakan plot Perintahnya seperti ini ggplot Kemudian terdiri dari dalam kurung ya Ini adalah objeknya yang ingin kita ambil informasinya by year Kemudian estetik Estetik ini adalah standar sumbu X nya itu tahun Sumbu Y nya presentasi yes Kemudian ini adalah bentuk plotnya berupa garis Kita tampilkan coba ya Dan ini adalah hasilnya Jadi dari trendnya itu Sampai tahun 70-an ya Sebelum tahun 70-an ini masih rendah Kemudian setelah tahun 80 Dia di atas 80% Nah ini adalah bentuk dengan garis Bagaimana kalau kita ingin tampilkan dengan titik Kalau dengan titik Misalnya disini Saya akan Mengaktifkan ini Kalau saya tampilkan titik Perintahnya sama disini Namun Plus geom line ini saya ubah menjadi geom point Kalau saya jalankan Maka tampilannya seperti ini Dan ini kita sulit membayangkan trendnya Karena itu ada satu perintah geom smooth Dengan geom smooth ini kita bisa melihat trendnya ya Ditambah ada warna abu-abu ini menunjukkan simpangan baku ya Jadi semakin tipis ya Semakin dekat jarak dari garis biru yang di tengah ini dengan garis terluar yang berwarna abu-abu ini Maka semakin akurat Nah Visualisasi seperti ini menunjukkan trend secara keseluruhan Namun kita tidak tahu trend dari satu negara itu seperti apa Oleh karena itu kita bisa melakukan filtering Yang awalnya menggunakan hanya tahun Kita tambahkan filteringnya Berdasarkan negara Jadi kalau By year ini kita lihat datanya seperti Ini trendnya Kemudian kalau kita berdasarkan negara Maka kita buat objek baru By year country Kemudian ini piping ya Votes process Group by year and country Kemudian dipilih Berdasarkan presentasi yes Kalau saya tampilkan By year country Akhirnya seperti ini Jadi recordnya unik ya Tahun Kemudian negara Jadi 47 negara Afganistan Total 34 Presentasi yes Kian 47 Argentina 47 Australia Dan selanjutnya Jadi ini Unik ya Satu record Tidak ada Record yang sama Tidak mungkin ada 47 Afganistan lagi Jadi ini masing-masing Seperti ini Kemudian bagaimana Kalau kita ingin Memilih Trend dari satu negara Nah dari By year country ini Kita lakukan piping ya Filter country United States Bisa lihat Hasilnya Di sini Tahun 47 Presentasi yes Basisnya 0,7 Kemudian 49 0,28 Ini dari satu Negara Kemudian kalau kita ingin Lihat hubungan satu negara Dengan negara lain Ini dua negara nih Kita buat objek baru US France Kemudian kita ambil Objeknya By year country Kemudian kita lakukan Filter dengan Persen in persen Ini Adalah Vektor Vektor dalam R Terdiri dari Dua United States Dan France Kalau saya Jalankan Kalau saya tampilkan Maka nanti Tabelnya terdiri dari Perancis Dan Amerika Bagaimana kalau Hubungannya ya Kita lihat Ini prinsipnya sama Datanya adalah Objeknya adalah US France Kemudian estetiknya Tadi Ditampilkan Sumbu X nya Tahun Sumbu Y nya Presentasi yes Nah Pembedanya Untuk membedakan Antara Perancis Dengan Amerika Ini adalah Color ya Jadi Warnanya dibedakan Berdasarkan Country Dan plotnya Ditampilkan Dalam bentuk garis Kalau saya tampilkan Gplot Nah Disini kita bisa Lihat Sampai Sebelum Tahun 80 Ini Cenderung Seiya sekata ya Amerika dan Perancis Namun setelah Mungkin Sepertinya ini Peristiwa Ini ya Tahun berapa nih Di atas 75 ya Yang Apa Yang di Jerman Timur itu ya Penyanderaan Penyanderaan Kontingen Yahudi Oleh Kontingen Israel Kalau tidak salah Saya lupa ya Ini Dibuat filmnya Tersendiri lah Sehingga Kongsi Dari negara Eropa Dengan Amerika Ini mulai Pecah Kita bisa Lihat Trendnya Tidak Tidak Seiya sekata Nanti kita lihat Untuk data lainnya Untuk data Eropa Trendnya seperti apa Nah ini Kalau tambahkan 2 ya Bagaimana Kalau kita Membuat 4 Nah Kalau membuat 4 Kita harus Membuat Vektor terlebih dahulu Misalnya Countries Terdiri dari 4 negara Kemudian Kita lihat Disini ada Satu negara Amerika Kemudian Eropa UK Dan France Tambah India Kita anggap Sebagai negara Non-block Kita Buat Data Sendiri Kalau saya Tampilkan Countries Saya Tampilkan Countries Ini United State Ada 4 Vektor Kemudian Kita Filter Bayer Country Ini Bayer Country Ini Semua negara Masuk Ada 4734 Record Saya ingin Memfilter Hanya Empat Negara Saja Itu Amerika Inggris Perancis Dan India Kemudian Saya Tampilkan Filtered For Countries Dari 4734 Maka datanya Hanya 126 Yang terdiri Dari Empat Negara Amerika Inggris Perancis Dan India Kalau Saya Menggunakan Pendekatan Tadi Memisahkan Negara Dengan Warna Maka Polanya Sama Di sini Objeknya Kemudian Estetik Kemudian Representasi Datanya Berupa Garis Kalau Saya Tampilkan Seperti Ini Maka Kita Lihat Saya Ada Yang Lupa Di Sini Hasil Plotnya Kemudian Kalau Kita Ingin Pemperbesar Kita Bisa Klik Zoom Kita Akan Lihat Tampilannya Seperti Ini Dan Kita Bisa Lihat Trend Amerika Berwarna Ungu Kemudian India Berwarna Hijau Ini Terpisah Sendiri India Karena Termasuk Negara Non Blok Dia Tidak Terpengaruh Oleh Apa Yang Dilakukan Oleh Amerika Kemudian Yang Menarik Disini Ada Perancis Dan Inggris Ternyata Polanya Sama Jadi Trendnya Inggris Dan Perancis Ini Merupakan Sekutu Berbeda Dengan Amerika Sekarang Kalau Saya Ingin Tambahkan Cina Bisa Kalau Saya Tambahkan Countries Ini India Kemudian Cina Misalnya Karena Saya Tambahkan Data Baru Maka Saya Objek Harus Ditimpa Saya Jalankan Lagi Ini Kalau Tadi Kan Saya Jalankan Countries Ini Ada Empat Kalau Saya Tambahkan Cina Saya Jalankan Lagi Countries Ketika Saya Tampilkan Countries Maka Ini Menjadi Cina Jadi Tadinya Satu Dua Tiga Empat Empat Negara Ini Menjadi Lima Negara Ini Saya Abaikan Saya Biar Cepat Atau Filter Five Countries Bayer Countries Kemudian Ini Filter Five Countries Jalankan Kemudian Saya Tampilkan Nah Mana Mana Zoom Di sini Kita bisa Lihat Cina Berbeda Juga Kubunya Dan Kita bisa Lihat Cina Bergabung Dengan PBB Setelah Tahun 70 Jadi Menjadi Anggota PBB Setelah Tahun 70 Sehingga Datanya Mulai Di sini Tidak Sejak 1945 Dan Di sini Kita bisa Lihat Cina India Cenderung Memiliki Pola Yang Berbeda Di sini Kita bisa Lihat Ada Tiga Kubu Amerika Eropa European Union Dan Negara Non-Block Atau Negara Asia Di sini Yang Jadi Masalah Ketika Kita Ingin Menampilkan Pola Semakin Banyak Maka Warnanya Akan Semakin Banyak Kalau Ada Sepuluh Maka Akan Ada Sepuluh Dan Ini Seringkali Menyulitkan Kita Dalam Melihat Pola Untuk Setiap Negara Oleh Karena Itu Di Apa Di Ggplot Ini Kita Bisa Menggunakan Face Setting Kalau Saya Buat Many Countries 1 2 3 4 5 6 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 7 8 7 7 7 8 9 8 7 9 9 9 10 11 11 12 12 12 Jadi disini ada face rubnya berdasarkan negara Kalau saya jalankan Seperti ini Kita bisa lihat polanya Ini ada untung ruginya Kita harus membayangkan polanya Kalau disini Indonesia dan India sama polanya di atas 0,75 Kemudian Amerika dengan Inggris ini berbeda Kalau Inggris semakin akhir ini 0,5 Ini semakin turun Inggris dan Perancis ini memiliki pola yang sama Ini adalah salah satu cara Melakukan analisis data menggunakan plotting Kalau kita ingin tampilkan Skalanya tidak sama Kalau ini kan sama Dari 0 sampai 1 Kalau kita ingin tampilkan Skalanya sesuai dengan data dari setiap negara Maka kita bisa tampilkan Dengan menambahkan satu parameter Scales Free Y Maka kita bisa lihat Disini setiap negara Memiliki Rentang nilai sumbu Y yang berbeda Kalau Cina paling rendahnya 0,7 0,9 Ini sudah dinormalisasi berdasarkan datanya Jadi ini saja yang Sampai saat ini Yang sementara ini bisa Saya tambahkan Bagaimana melakukan analisis data Tadi yang menggunakan Bagaimana Di video-video sebelumnya Menggunakan Data rank link Menggunakan D player Di player Kemudian Setelah Dilakukan data cleaning Kemudian kita melakukan analisis Menggunakan plotting Analisis lebih lanjutnya Kita bisa menggunakan Linear regression Tapi untuk sementara Kita cukupkan sekian saja Agar Anda dapat tergambar Bagaimana Data yang awalnya Tidak menarik Seperti ini Kita tidak Tidak mampu Informasi yang ada di dalamnya Kemudian setelah dilakukan Filtering Summarizing Grouping Kemudian dilakukan plotting Menggunakan gede plot Kita mampu melihat Hubungan Politik ya Antar negara Jadi kalau Kembali lagi ke Sini misalnya Mana tadi Yang ini saja ya Supaya Lebih Mudah menjelaskannya Dengan Plotting ini Kita bisa lihat Kubu-kubu dari negara Yang ada di dunia Ini adalah Amerika Ini Eropa Ini Asia Itu negara non-block Kalau kita hanya melihat Data dari tabel Awalnya Maka Tidak mungkin Kita mampu Mengambil kesimpulan Seperti ini Jadi ini adalah Salah satu Keunggulan Perangkat lunak Statistik ya Untuk menggali informasi Yang ada di dalam data Oke Terima kasih Sampai jumpa di sesi berikutnya Sampai jumpa di sesi berikutnya